Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal tidak efektifnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun angkat bicara. Menurutnya di Jawa Barat, PPKM dapat dikatakan berhasil dari beberapa sisi, namun gagal dari sisi kenaikan jumlah pasien. Usai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat, Senin sore 1 Februari 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal tidak efektifnya PPKM. Menurut Ridwan Kamil, dari sisi jumlah kasus di Jawa Barat, PPKM memang tidak efektif, tapi beberapa indikator lain membaik pasca diberlakukannya PPKM di Jawa Barat. Salah satunya keterisian rumah sakit yang saat ini turun 10% dari 80% pada awal bulan Januari. Selain itu indikator lainnya yang juga membaik yaitu tingkat kedisiplinan masyarakat, seperti kepatuhan menggunakan masker yang naik dari 50% menjadi 83% dan jaga jarak dari 40% menjadi 81%. Jadi kalau dibaca dari kasusnya aktif, betul, tidak efektif, tapi kalau dilihat, saya enggak tahu provinsi lain ya, tapi kalau Jawa Barat, urusan rumah sakit, urusan kedisiplinan, itu baik. Tapi kasus aktif tetap tinggi, tapi dengan catatan masih tercampur dengan kasus baru. Saya kira OTP-nya begitu. Selain itu, Ridwan Kamil pun mengkritisi terkait terlambatnya perubahan data kasus COVID-19 akibat kendala di pusat.